Berada di Kecamatan Segala Herang, Kabupaten Subang Nah ini dia tempatnya sahabat Lihat pemandangannya ya, kebelakang itu ada sungai Ada pesawahan dan gunung-gunung seperti ini sahabat Masya Allah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Subang Turunan Kidul Selamat berjumpa kembali dengan saya di channelnya Suasana Pedesaan di wilayah Subang, Jawa Barat dan sekitarnya sahabat Nah sahabat selamat pagi ya Gimana kabarnya hari ini, semoga kabar baik menyertai kita semua sahabat Amin, amin, ya Allah, ya Rabbar, ya Allah, amin sahabat mau tahu nggak sekarang saya berada dimana saya sekarang berada di tempat ngopi ngenahen sahabat dimana tempat ngopi ini berada di samping jalan raya yang tidak begitu ramai sahabat ini adalah jalan desa ya Nah seperti terlihat untuk itu jangan kemana sahabat tetap tonton dan simak video sampai selesai nanti kita review tempat ngopinya seperti apa kita gaskin sahabat nah sahabat tempat ngopi ini berada di kampung Batu Kapur yang letaknya berada di antara sungai dan jalan seperti yang terlihat sekarang ini sahabat tempat cafe ini tempat ngopi ini ya berada di Kecamatan segala herang Kabupaten Subang nah ini dia tempatnya sahabat lihat pemandangannya ya kebelakang itu ada sungai ada pesawahan dan gunung-gunung dan gunung-gunungung seperti ini sahabat Masya Allah Nah kebetulan hari ini masih pagi ya jadi ingat terlalu banyak ramei biasanya kalau agak siang ataupun sore banyak sekali pengunjung tempat warung kopi ini sahabat yang bersingga ataupun yang hanya untuk duduk-duduk menikmati suasana ke tempatnya yang enak dan seperti ini sahabat terima kasih telah menonton! nah untuk menuju ke lokasi tempat kopi ini kalau kita berada posisinya di kota Subang kita bisa melalui jalan melalui warung kadu sahabat disitu tinggal belok kanan saja ya menuju arah ke desa Curugagung dan menelusui jalan yang searah nanti disana ada jembatan yang dari Curugagung itu kita belok kiri saja menuju arah nah seperti ini motor nanti arahnya berada dari sebelah sana sahabat bisa ditempu sekitar setengah jam ya kurang lebih menuju ke lokasi ini dari kota Subang sahabat nah kalau dari segala herang ataupun dari jalan cagak bisa ditempu sekitar 20 menit sampai ke sini sahabat kurang lebih ya dan ini lokasinya seperti ini ya pemandangan alamnya yang indah luar biasa sahabat di sini suasananya sejuk adem ya dan kita bisa menikmati itu ada petani yang sedang tandur sahabat sedang menanam padi itu ya kita lihat nah kebetulan sekarang lagi musim tanam sahabat ini pasti warungnya seperti ini sahabat jadi di belakang tempat ngopinya itu ada sebuah sungai ya seperti ini dan ini kalau agak siang ataupun sore kali ini masih pagi ya sekitar jam setengah sembilan jadi si ibunya juga masih beres-beres belum selesai masak nah seperti ini keadaannya ya kalau siang hari rame sahabat nah kebetulan ada yang si Mang yang nganter Mang nganter namanya itu manisara naon tau tempe serang pinang tau tempe serang pinang tuh jadi masih segar-segar seperti ini tuh buat dipasak di warung ini sahabat di calon dari mana man yang cagak so tiap hari ke dia tiap hari tuh seperti ini jadi di warung nasi ini warung kopi ini ya ada warung nasi juga nih sahabat bahkan kalau mbak sosial siang siang mah ayahnya mbak sosial ada katanya ya nah ini masih pagi hari masih beres-beres jauh masak juga belum beres tuh sahabat tuh seperti ini tempatnya enakkan sahabat di sini juga bisa pesen liwat pesen liwat masaknya nasi juga kata si ibu di pakai kayu bakar pakai hau sahabat dengan ibu siapa bu ibu roh ibu roh iya tuh alamatnya batu kapurnya batu kapur eh sungai ini sungai naon iya tuh sungai ya si asem si asem sungai si asem ya tuh lihat guys masak nasinya pakai kayu bakar seperti ini jadi kami pesen liwat tiasa bu pesen liwat bisa katanya ya kalau bawa ikan apa ayamnya kayak gitu lauk-tauk tuh bisa ya dipasakin di sini hmm tuh kalau ngopi jelas bisa mie rebus nanti juga saya akan pesen kopi kalau mie rebus pakai telur itu seporsi berapa? pakai telur pakai sayu satu korsi sepuluh ribu sepuluh ribu tuh ya standar ya harga yang lumrah ya seperti itu apalagi ini tempatnya enak kan tionya sahabat kalau kopi kisaran 4.000 ya hmm sekitar 4.000 tuh silahkan bisa datang ke sini ke ibu roh warung ibu roh yang tadi kita lihat ya ditelusuri dari atas juga indah ya dari drone tadi kita lihat dari atas menangan dan di sini itu ada tamannya tuh taman taman mini ya bukan taman mini Indonesia indah ini taman mini taman kecil jadi buat ngopi ngopi buat ngobrol seperti ini enakin di sahabat tuh Masya Allah anda bener di sini nah kita bisa pesen nasi ataupun kopi ya kita duduk duduk di sini ini masih milik bu roh ini di sini mas saya masih punya dia sahabat dan di belakang itu ada sungai kadang-kadang yang bawa anak-anak itu suka mandi ya karena ini ada masih ada musim hujan jadi agak keruh ya sedikit tapi tidak terlalu kotor untuk berenang di sini sahabat tuh ya tenaga bisa guys nah bisa jalan menuju sini jadi sambil kita minum kopi bisa menikmati pemandangan air sungai bisa berenang tuh sahabat nah disini airnya lumayan lah ya walaupun tidak sebening air mineral eh buat mandi-mandi lumayan ya agak bersih tuh tangan saya kotor sahabat itu tadi nah seperti ini sahabat tuh lihat airnya tenang ya Masya Allah pemandangannya sangat indah sekali ini sahabat bisa sambil main air di sini sahabat sambil ngopi dan toiletnya juga toilet masih alami sahabat seperti ini tuh lihat airnya curcor sahabat ini dari air pegunungan nah seperti ini tuh ya asli tuh jadi kayak mata air lagi nih sahabat keluar dari bawah warung ini ya seperti itu sahabat nah sahabat sampai disini dulu ya pertemuan kali ini kita bersama review tempat ngopi ataupun warung nasi ataupun warung makanan ringan yang pemandangannya luar biasa sangat indah seperti ini sahabat Masya Allah Nanti kita akan ngopi ngopi disini yuk pesan kopi ya sambil beristirahat dan saatnya saya berpamitan undur diri jangan lupa untuk follow akunya dengan cara subscribe like dan komen saya Hanif Duri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati